hai 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 kemarin sih ya mempunyai dua orang pembicara tidak biasanya biasanya narasumber kita cuma satu ini narasumber kita juga kita sudah kenal Oh loh loh hai 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 Yang sum ya sepanjang Yang sum ini Ya Tidak ada orang ini Tidak ada orang 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 Terima kasih. 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 Malam Bang Aldi. Kabar baik. Salam. Salam. Terima kasih. 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 suara saya bagus bagus oh iya, baik ya saya khawatir nanti bicara tapi tidak connect jadi waktu itu datanglah beliau ketua umumnya Pak Herman ya, ketua umum PSMTI beliau nama Tiongkokannya Lim Wan King jadi Lim Wan King, ketua umum PSMTI, satu organisasi terbesarlah di Indonesia mereka punya ratusan cabang di seluruh Indonesia jadi ketika mereka datang itu tiba-tiba terjadi dialog lah begitu kan saya kemudian mereka juga ingin mengadakan satu kongres di Semarang, sekitar akhir tahun yang lalu lah ya, bulan-bulan Oktober Nanti kita ingin anugerahi marga kalau berkenan ya seperti itulah kira-kira wah saya seperti nggak percaya seperti mimpi ya, itu yang saya harap-harapkan dan itu kejadian Mbak Nabi jadi ada ratusan organisasi lebih waktu itu dari PSMTI seluruh Indonesia berkumpul di Semarang dan dalam rangka acara kongres mereka itu salah satunya ya menabalkan nama saya saya bermarga Lim ya, Lim Seming ya begitulah kira-kira singkat ceritanya jadi mimpi yang jadi kenyataan nah sekarang saya sudah jadi orang Tionghoa juga begitu saya syukuri sekali itu begitu Bang baik memang marga ini jadi semacam anugerah juga ya yang diberikan ya sama kayak kita juga orang-orang Tionghoa yang diberikan marga sama orang tua gitu kan itu jadi semacam apa ya anugerah bisa dikatakan itu nah terkait ini berarti kan ada motivasi ketika mendirikan museum apa sih motivasinya ketika itu sampai akhirnya bisa mendirikan museum pustaka peranakan Tionghoa nah Pak Asmi silahkan ya ada dua peristiwa besar yang kemudian melatar belakangi saya Bang Adi pertama peristiwa 98 ya waktu itu reformasilah kita masih ingat ada peristiwa 13-14 Mei itu ingatan kita yang tidak bisa kita lupakan sama sekali karena itu adalah peristiwa terburuk kita sebagai bangsa yang pernah terjadi dimana reformasi pada waktu itu memakan korban memakan korban anak bangsanya sendiri saya waktu itu membatin jika itu yang terjadi sebetulnya terlalu mahal rezim orde baru jatuh tetapi biayanya terlalu mahal dengan menjadi saudara-saudara kita dari ITS Tionghoa menjadi korban saya berpikir apa yang sebetulnya melatar belakangi itu terjadi karena begini kebetulan saya waktu itu dengan kawan-kawan kampus dan masa waktu itu 13-16 Mei kebetulan kampus saya di Institut Teknologi Indonesia itu mahasiswa jumlahnya ribuan beserta masyarakat menjaga di sekitar Pamulang sekitar BSD sekarang Sepong juga jadi waktu itu kerusuhan itu tidak melebar dari Ciputat dari arah Pondok Cabai itu tidak melebar karena dijaga oleh masyarakat dan kami waktu itu termasuk saya di antaranya nah sayangnya saya tahu terkemudian di beberapa tempat lain pagar masyarakat itu jebol sehingga terjadi penjarahan dan tindakan kriminal yang luar biasa pada saat itu nah setelah kejadian itu saya berpikir apa sebetulnya yang melatar belakangi terjadinya kerusuhan sehingga masa begitu liar ya seolah-olah tanpa salah bahkan merayakan perbuatan kejinya tersebut satu yang dapat saya simpulkan adalah ketidakkenalan mereka tidak tahu yang mereka bayangkan orang-orang Tiongkua ini adalah penyebab daripada kondisi hancurnya ekonomi saat itu mereka adalah orang-orang yang bersekutu dengan orde baru nah itu yang ada di kepala mereka masa itu yang saya simpulkan dan ini juga menjadi bagian dari telah saya terkemudian ternyata tidak sama sekali justru 180 derajat orang Tiongkua jadi korban kok masa orde baru orang-orang Tiongkua pejuang kok pada masa orde baru sendiri masa orde lama masa penjajahan mereka pejuang jadi sama sekali salah dugaan masyarakat yang kedua Bang Aldi kebetulan saya kan ini orang tua dari Aceh ya kan kan ada peristiwa tsunami tahun 2004 terjadi di Aceh saat itu nah tsunami itu kan luar biasa ya bencana alam yang tidak terperi lah ratusan ribu orang Aceh meregang nyawa alam menjemput mereka dan apa yang saya saksikan pada waktu itu orang-orang Tiongkua datang pada kloter-kloter pertama dan mereka bukan hanya orang-orang relawan tetapi mereka pemilik-pemilik modal bos-bos yang datang ke sana tidak ada rasa takut padahal waktu itu mayat itu dikhawatirkan menjangkitkan ya semacam penyakit lah tapi mereka ada di lokasi pada waktu itu dan membantu luar biasa di sana tanpa rasa takut dan biaya yang saya kira sangat-sangat banyak dan itu menahun mereka tidak segera pulang boleh jadi mereka datang duluan dan mereka datang paling belakangan ada beberapa perumahan yang menjadi jejak yang mereka buat di sana banyak sekali lokasi-lokasi yang menjadi apa namanya fakta bahwa keterlibatan orang Tiongkok dalam membangun kembali Aceh dalam keterpurukan itu sangat luar biasa nah 2004 inilah yang kemudian dua peristiwa besar itu 98 dan 2004 yang memutuskan saya untuk mengambil satu sikap sebetulnya orang Tiongkok juga mengalami bencana alam persis seperti yang orang Aceh alami tsunami ketika tsunami terjadi berbagai kelompok etnis agama bahkan negara-negara sahabat datang ke Aceh ke Indonesia untuk kemudian membantu apa yang dialami oleh orang-orang Aceh saat itu saya sandingkan peristiwa ini sebetulnya dengan apa yang dialami oleh orang Tiongkok orang Tiongkok juga mengalami bencana alam bencana yang luar biasa tapi alih-alih ada bantuan dari saudaranya atau dari kelompok lain mereka menyelesaikannya dalam kesendirian dalam kesunyian mereka berupaya dengan segala cara untuk keluar dari bencana yang menimpa mereka bencananya dahsyat mereka harus mengganti nama salah satunya bukan hanya nama orang nama toko nama rumah sakit nama jalan nama rumah ibadah bahkan Imlek tidak boleh banyak budaya yang mereka harus tinggalkan barong saya dan seterusnya dan seterusnya bukankah itu bencana alam dan pembantaian juga terjadi terhadap mereka 65 misalnya mereka dikaitkan dengan keterlibatan komunis padahal semua etnis terlibat itu partai ada di semua daerah tetapi justru orang Tiongkok selalu menjadi kambing hitam bukankah itu bencana alam dan yang terbesar 98 itu juga adalah satu bencana besar dan bencana harian yang terus berlangsung sampai saat ini menurut saya dari temuan-temuan yang saya dapatkan tapi ini mereka selesaikan dalam kesendiriannya bukankah ini juga persoalan kita bersama sebagai bangsa ini yang kemudian memotivasi saya bahwa mereka tidak boleh menyelesaikannya sendiri mereka punya saudara inilah yang mendorong saya mendirikan museum pustaka peranakan Tionghoa seperti itu kira-kira singkatnya Bang Aldi baik tentu di dalam museum itu sendiri terdapat banyak arsi peninggalan sejarah dari Sabang sampai Marok yang mungkin Pak Asmi mungkin bisa diceritakan apa yang apa apa dalam di dalam museum peranakan Tionghoa itu sendiri apa sih isinya gitu silahkan Pak baik jadi mulanya Bang Aldi saya mengumpulkan segala hal yang berkenaan dengan Tionghoa jadi entah itu sejarah perjuangan toko yang namanya Tionghoa dan itu tidak mudah juga ada yang kemudian mereka sudah berganti nama jadi melacaknya juga tidak mudah nah terkemudian koleksi itu makin melebar karena setiap sejarah daerah misalnya sejarah daerah Jawa Barat Jawa Timur Sulawesi Selatan Sumatera Utara Bang Aldi itu juga ada kandungan sejarah orang-orang Tionghoa di dalamnya jadi misalnya kita bicara sejarah Aceh nih revolusi Aceh itu ada nama-nama Tionghoa di dalamnya sejarah peperangan Aceh ada aktivitas orang Tionghoa juga di dalamnya jadi akhirnya saya juga harus kumpulin itu misalnya sejarah tentang Jawa Barat tadinya kan itu saya pinggirkan ini gak masuk sejarah Tionghoa kan gitu Bang Aldi tapi karena di dalamnya ada tentang Tionghoa di koleksi Jawa Timur apalagi Jawa Timur itu isinya pejuang semua dari ratusan tahun yang lampau sampai sekarang itu isinya pejuang Bang Aldi dan kawan-kawan panitia ini keturunan pejuang ini semua saya juga tidak menduga kalau kemudian bicara sejarah Indonesia itu melekat sejarah Tionghoa hampir semuanya semua provinsi sejarah provinsi ada Tionghoanya sehingga koleksi museum pustaka peranakan Tionghoa jadi semua buku tentang Indonesia budaya Indonesia kuliner pakaian semuanya ada unsur Tionghoanya jadi boleh dikatakan museum pustaka peranakan Tionghoa itu museum bangsa Indonesia karena tidak ada yang lepas misalnya ada satu wilayah satu kelompok agama lah misalnya kita bicara agama agama mana yang lepas dari pengaruh orang Tionghoa enggak ada juga etnis sama begitulah kira-kira Bang Ali sehingga koleksinya kami kan namanya itu museum pustaka kalau kita lihat di belakang saya itu museum pustaka jadi yang kita museumkan itu literatur berbentuk buku majalah dokumen bahkan foto-foto juga nah jumlahnya saat ini mendekati 40 ribu sudah banyak sekali ini memang luar biasa saya pernah bawa pameran sampai ke Kuala Lumpur dan di sana mereka tidak menduga ya orang-orang para peneliti asing masyarakat setempat di sana kok di Indonesia ada seperti ini itu meyakinkan saya bahwa ini harta karun bangsa Indonesia dan dari beberapa peneliti ahli bahwa karya literatur orang Tionghoa yang ada di Indonesia di Nusantara boleh dikata tidak ada bandingannya di seluruh dunia orang Tionghoa yang ada di Jerman misalnya Eropa Amerika tidak menghasilkan karya literatur seperti ini dan ini membantah sama sekali bahwa mereka stigma yang terbentuk adalah pedagang tidak mereka adalah cendikiawan nah faktanya apa karyanya karya-karya yang ada di dalam museum Tionghoa lalu orang bicara oh berarti Bang Asmi ngerti bahasa Mandarin ya oh itu kesalahan paling fatal saya bilang orang-orang Tionghoa menulis dan menjadi pelopor dalam bahasa Melayu yang dikenal kemudian bahasa Indonesia makanya saya ngerti bahasa Mandarin saya gak ngerti hampir 100% isi museum ini dalam bahasa Melayu karena orang Tionghoa menulis dalam bahasa Melayu sejak awalnya demikian singkatnya begitu Bang Aldi menarik ya jadi walaupun orang itu Tionghoa tapi tetap dia menggunakan bahasa Melayu bukan bahasa Tionghoanya itu kan menunjukkan rasa nasionalisme secara tidak langsung menarik ini nah maka untuk itu mungkin Pak Asmi bisa lebih banyak sharing terkait peranan orang-orang Tionghoa dalam perjuangan bangsa ini mungkin dari materi yang Pak Asmi ingin sajikan bisa untuk disajikan mungkin santai aja Bang Aldi ya karena saya lebih baik ingin sharing saya dapat waktu berapa lama nanti tanya jawab sehingga saya punya batasan ini setengah lapan mungkin setengah lapan ya mungkin untuk pemaparan paling 15 kali ya boleh apa 20 selebihnya nanti selama itu kita tanya jawab kita pendalaman dan nanti audiens teman-teman yang peserta Zoom juga boleh untuk menanyakan bisa melalui kolom chat atau mungkin ingin bertanya langsung di sesi nanti tanya jawab itu juga gak masalah tapi nanti rest hand dulu untuk kita tahu siapa yang ingin kita persilahkan untuk bertanya terus dari YouTube juga kan kita streaming itu juga nanti kita buka kolom pertanyaan di YouTube jadi banyak sumber yang bisa untuk dimasukin pertanyaan untuk itu untuk menambah wawasan Pak Asmi persilahkan untuk pemaparan materinya ya baik terima kasih sebelumnya kepada Pak Depanitia yang sudah bersusah payah menyelenggarakan acara ini di tengah pandemi tidak mudah tentunya berkoordinasi masing-masing punya aktivitas dan masih mampu menyisakan kebajikan ini adalah satu memang amanat kita sebagai mahluk hidup tidak melulu bicara tentang kehidupan kita pribadi tapi kita bicara aktivitas sosial ya diantaranya ya ini respect yang luar biasa salut kepada Bang Aldi dan kawan-kawan Kak Gufemong ya dan siapa banyak sekali my time ya saya apa luar biasa aktivitas ini terima kasih atas waktunya sudah bersusah payah juga kepada kawan-kawan yang hadir dalam webinar kita kali ini mudah-mudahan ini menjadi ajang pertemuan ya kita sama-sama saudara jadi harus saling silaturahmi pertemuan seperti ini membuat kita kebal terhadap gangguan-gangguan penyakit katanya seperti itu ya karena rasa senang bertemu dengan saudara itu kan membuat imunitas tubuh bertambah jadi mari kita rayakan pertemuan ini jadi kita gembira ya dengan penuh semangat mudah-mudahan covid bisa kita terhindar ya keluarga kita juga demikian barangkali saya akan mengawali cerita ini dari pengalaman saya di selama mengelola museum Pustaka Peranakan Tionghoa dalam mengumpulkan jejak-jejak fakta tersebut akhirnya saya mengambil satu apa namanya asumsi lah ya pandangan pribadi tidak ada satu wilayah pun di Indonesia yang terlepas dari jejak penting ya sejarah besar orang-orang Tionghoa bahkan saya yang dari Aceh pun terkaget ketika mendapatkan informasi bahwa peran orang Tionghoa di Aceh itu juga sangat besar bagaimana ketika 1873 ya ketika Aceh diserang oleh Belanda berpuluh-puluh peti senjata ya itu dikirimkan dari Pulau Pineng diinisiasi oleh orang-orang Tionghoa yang notabene sebetulnya mereka orang Aceh juga jadi sampai hari ini orang Tionghoa di Aceh itu menyebut dirinya orang Aceh saya tahu itu sebetulnya telat sekali harusnya saya tahu itu sebagai orang Aceh dari SD, SMP orang tua saya bisa cerita lah harusnya tapi kan gak terjadi bagaimana peperangan Aceh yang dahsyat tapi pada mulanya juga kolaborasi orang Tionghoa juga ada di sana kemudian masa revolusi bagaimana pada masa revolusi misalnya keterlibatan orang-orang Tionghoa tercatat dengan baik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan di Aceh yang ditulis oleh orang Aceh sendiri sejarawan Aceh namanya T.A. Talsyah dia menuliskan nama-nama orang di setiap kota di Aceh itu banyak sekali kota ada pesisir barat pesisir timur misalnya kota Abanda Aceh kota Sigli Pidi kota Biren Los Mawes dan seterusnya di tiap kota itu tertulis catatan organisasi dan nama dan berapa biaya dan aktivitas apa yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa day by day bukankah itu kisah yang luar biasa yang sebetulnya harus diketahui oleh masyarakat luas tetapi saya sendiri baru tahu ketika mengelola museum pustaka peranakan Tionghoa ada kemudian kelenteng di Aceh Timur yang dibangun oleh orang-orang Tionghoa yang tanahnya dihibahkan oleh Raja Aceh di Idi saat itu dan masih berdiri sampai saat ini ya sebuah kelenteng di Idi Aceh Timur tanahnya tanah hibah jadi sertifikat hak milik yang jelas itu kembar dengan satu kelenteng yang ada di Pulau Pineng persis dibuat sama tukang-tukangnya pun sama apa namanya bahannya juga sama dan ini tidak berhenti sebetulnya di sana saya juga menemukan belakangan beberapa pemakaman di Aceh yang dihibahkan oleh raja-raja lain jadi mereka kalau biasanya kan Bang Aldi pemakaman orang-orang Tionghoa itu kan diselenggarakan oleh Pak Guyuban ya beli ya nah disana justru dihibah oleh Raja Aceh jadi lokasinya juga strategis-strategis sekali itu menandakan hubungannya sangat luar biasa dan lebih ini mengejutkan saya lagi belakangan saya melakukan riset di lapangan di Aceh itu banyak sekali tempat-tempat yang tadinya itu kandang babi Bang Aldi menandakan kenapa bahasa Acehnya juga ada kandang babi itu Wubui namanya artinya disitu ada keberadaan orang Tionghoa dan itu hal yang lazim di beberapa tempat di Aceh dan dijual juga jadi itu hubungan yang dahsyat luar biasa saya sangat kaget dan ketika saya ceritakan banyak yang tidak percaya tapi ketika faktanya saya sampaikan wah mau gimana gak ada fakta pembanding lain dan juga bagaimana Masjid Raya Banda Aceh Baitur Rahman bakal ditahu ya kawan-kawan tahu ya Baitur Rahman landmarknya Aceh ketika itu dirubuhkan oleh Belanda tidak ada yang berani membangun walaupun berapapun biayanya ditawarkan oleh Belanda hanya orang Tionghoa yang kemudian membangun kembali jadi ada seorang letnan waktu itu di sana pemimpin ya letnannya orang-orang Tionghoa yang kemudian mereka membangun itu bukan hanya perkara mereka pekerja konstruksi sama kayak Istiqal dibangun oleh seorang arsitek juga satu mesjid di Madura yang dibangun oleh orang Tionghoa masih ada sampai sekarang ini yang kemudian saya berbagi kisah ini jadi pengunjung datang ke museum saya ceritakan saya tanya dulu mereka dari mana asalnya misalnya dari Sumatera Utara saya akan ceritakan tentang Sumatera Utara dimana misalnya jejak orang-orang Tionghoa di Sumatera Utara Cong Afi misalnya membangun masjid raya dia ikut terlibat istana masjid Gangbengkok juga beberapa gereja rumah sakit rumah sekolah jalan bahkan belakangan saya ketemukan data dua masjid di Sumatera Barat dibangun oleh Cong Afi ini satu hal yang luar biasa gak kebayang sama orang saya pernah datang ke museum Cong Afi masih ada di jalan Kesawan sekarang saya iseng-iseng mencoba bertanya kepada penjaga museumnya jadi Cong Afi itu agamanya apa saya bilang dia menatap saya lekat-lekat jarang mungkin pertanyaan seperti itu bagi saya tapi penting dan dia jawab beliau agamanya Kong Hucu bang nah saya tatap lagi matanya ini orang tidak bohong tapi informasi itu pun masih informasi yang sangat jarang ditetahui di kalangan Tionghoa sendiri orang Medan sendiri dan lain-lain memang seperti tidak disebarkan disembunyikan tidak ada yang mengabarkan kalau kata panitia dikaburkan dibawa lari kalau kabur bahasa Betawi itu dibawa lari berarti kalau bahasa Surabaya kabur dibikin guram ini dibawa lari sudah gitu tidak dikembalikan jadi harus kita rebut itu kisah-kisah itu dan banyak lagi kisah-kisah di Sumatera Utara dan ini penting Bang Aldi dan kawan-kawan bagaimana kemudian pandangan negatif terhadap orang Tionghoa di Sumatera Utara itu terbentuk sedemikian rupa bahkan di kalangan Tionghoa sendiri saya mengujinya berapa kali jadi kalau sudah bicara Tionghoa Medan ada diskriminasi di dalam diskriminasi wah itu Medan gak bisa diajak kongsi itu orang Tionghoa Medan bayangkan ini kita bicara sesama keluarga kita itulah stigma yang terbentuk padahal sesungguhnya orang-orang Medan adalah pejuang orang-orang yang sangat hebat pimpinannya aja Cong Afi yang ketika meninggal Medan waktu itu namanya Delhi Tua penuh orang datang dari mana-mana datang Kota Medan penginapan penuh orang ingin menghadiri pemakaman terakhir toko besar tidak hanya bagi orang Tionghoa tapi juga bagi etnis-etnis lain bagi agamawan-agamawan lain karena dia juga membangun rumah ibadah lain walaupun dia orang Kongwuju ini yang menurut saya jarang dikabarkan bahkan disembunyikan hampir boleh dikatakan setiap provinsi memiliki orang-orang pentingnya sendiri orang Tionghoa di Banten misalnya posisi saya sekarang bagaimana suatu masa cucu daripada Sultan Agung di Banten bayangkan ketika saat ini orang Tionghoa oleh orang yang baru dipaksa berubah namanya menjadi yang dianggap lebih Indonesia itu memang kurang ajar sekali tindakan dari rezim pada masa yang lampau nama yang sudah mereka sandang ratusan tahun bahkan ribuan tahun dipaksa harus berubah itu memang keji sekali tidakkah mereka tahu bahwa ada satu putra bangsa besar yang namanya Kiai Tapa lari dari kejaran Belanda dilindungi oleh orang-orang Tionghoa berjuang bersama orang-orang Tionghoa di Tangerang dan di Bogor dan dia berubah menjadi orang Tionghoa bermarga Tung Tung Sianto namanya jadi kalau kita ke makamnya yang ada di Bogor saat ini kita ketemui makamnya ada pesarian namanya di kota Bogor itu makamnya Tung garis miring itu bagus kalau perempuan ratu sulit membayangkan kok ada kisah seperti itu dan itu fakta gak ada yang bantah sampai hari ini keturunan daripada beliau itu di Bogor banyak menjadi orang penting ada Pak Sartung di sana dan lain-lain ada perguruan-perguruan yang melibatkan mereka sebagai pendirinya rata-rata itu keturunan orang penting di Bogor saat ini itu mirip dengan kisah di Jogja Tan Gin Sing bagaimana orang Jawa jadi Tionghoa Tan Gin Sing ini berubah menjadi pimpinan Tionghoa bahasa Hokiannya luar biasa tetapi juga bahasa Inggrisnya kabarnya juga oke sekali ini adalah kenyataan yang menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia kalau saya mungkin kisahnya makanya Bang Aldi di Jawa Barat ada lagi itu ya kan misalnya Cirebon ada Tan Cin Ki itu mayor yang luar biasa dahsyat rumahnya aja lebih bagus daripada Istana Merdeka saat ini itu jiwa sosialnya juga luar biasa ketika beliau meninggal persis seperti kejadian Cong Afi di Medan penuh Cirebon orang-orang datang berbagai kerajaan di Nusantara datang petinggi-petinggi datang untuk kemudian mengantarkan beliau ke peristirahatannya jadi inilah yang kemudian saya temui di setiap bagian wilayah Indonesia tidak terlepas bahkan di Ambon sekitar setahun yang lalu saya juga dapat buku yang menerangkan jejak sosial kehebatan orang-orang Tionghoa di Ambon Sulawesi apa lagi Sulawesi luar biasa Sulawesi selatan orang-orang Tionghoa ini menjaga aksara di sana jadi aksara itu juga bagian dari hal yang diminati orang Tionghoa kalau di Jawa Honocoroko itu orang Tionghoa menjaga sekali juga batik dan lain-lain jadi datangnya Belanda itu tidak mesti mereka sebagai penjajah tetapi serta-merta mereka membawa piranti banyak hal yang mereka bawa budaya dan lain-lain aksara Jawa itu termasuk orang Tionghoa mempertahankan wayang dan lain-lain juga di Sulawesi selatan persis seperti itu juga aksara rincung di sana hurufnya tajam-tajam orang Tionghoa bertahan memakai dan menulis menggunakan aksara itu dan seterusnya apapun apalagi di Kalimantan misalnya Kalimantan itu waduh Kalimantan Barat bagaimana hubungan yang luar biasa harmonis mereka juga pejuang-pejuang bangsa saya mendapatkan beberapa dokumen penting di mana ini bayangkan kawan-kawan semua peserta webinar yang saya muliakan mereka ada dokumen tersimpan di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa tertanda tangan mereka dengan ada yang tanda tangan ada yang cap jempol pangkatnya ada kapten ada pangkat-pangkat militer TNI mereka meminta dengan sangat untuk diakui sebagai warga negara Indonesia luar biasa itu dan sampai meninggalnya nggak dapat mereka pejuang jelas TNI mereka tetapi mereka harus mengemis untuk meminta kewarga negara ketika saya kemukakan kisah ini beserta dokumen-dokumennya banyak yang terkaget tetapi yang kemudian membuat saya sedih sekaligus menambah kegairahan ada beberapa orang bang saya juga sama kakek saya itu pejuang tetapi sampai meninggalnya dia bukan WNI dari beberapa daerah memiliki kisah yang sama ada yang seharusnya dimakamkan sebagai pahlawan dia menolak karena kepedihan yang dialaminya ketika menjalani sisa hidupnya sebagai bangsa sayang sekali sayang sekali dan bukan hanya di Kalimantan sekali lagi juga di berbagai wilayah Indonesia ada apa ini ada apa sebetulnya berjuang demi tegaknya bangsa dan negara tapi mereka mengemis untuk menjadi warga negara itu kisah yang sangat memilukan yang menyedihkan tidak terampuni sebetulnya kalau tanah mereka dirampas artah nama mereka dirampas tapi semangat spirit mereka spirit mereka sebagai bangsa juga dirampas jadi apa negara bangsa kita dan itulah yang mewarnai kehidupan sehari-hari orang Tionghoa nah ini yang bagi saya sekarang ini berlimpah sekali kalau ada orang menanyakan pada mulanya Bang Aldi orang menanyakan apa sih Bang Asmi jasa-jasa orang Tionghoa saya masih mampu jawab Bang Aldi ya 5 menit saya bisa ngomong tapi sekarang itu melimpah itu gak terbendung informasinya seperti air bah orang Tionghoa ada di mana-mana bahkan pertanyaannya ketika orang mengatakan Bang Asmi orang Tionghoa jasanya di sektor apa saja di mana saja saya balik bertanya bisakah Anda sebutkan di sektor apa mereka tidak punya jasa penting semua semua sektor mereka punya jasa penting bukan hanya bulu tangkis berjuang gugur lawan Belanda Jepang Jepang paling banyak orang-orang Tionghoa banyak sekali menjadi korban saya kemarin bertemu dengan seorang anak udah tua anak ini umurnya 90 tahun saya dengan istri saya menulis tentang seorang seorang letnan letnan tan di sanga-sanga di Kalimantan timur sana jadi beliau dipenggal oleh Jepang beserta satu putra kandungnya ketika itu saya tulis saya post di media sosial terbaca oleh keluarganya Bang Aldi terbaca oleh keluarganya lalu saya dipanggil sama istri saya saya cari kebetulan di Jakarta di daerah apa namanya dekat Cipete sana saya datang dia sudah sangat sepuh dan bertemu dengan kami dia bilang kalian dapat dari mana informasinya itu saya ke cucu dan anak aja udah gak ceritakan dan dia ketika membaca yang saya tuliskan itu saya ngambil dari majalah Star Weekly tahun 50-an dia bilang saya sendiri sudah mulai lupa kisah ini betul itu ayah saya ayah saya orang yang sangat sosial dan saya ikut membongkar kuburannya dia dikenali karena kancing jasnya ada inisial namanya dan kakaknya itu dari bajunya bajunya ada inisial nah itu yang bikin orang Surabaya Bang Aldi jadi apa namanya taylornya dia bilang dari Surabaya dikirim ke sana jadi ada ciri khasnya tanda-tandanya dan dia merasa seperti menemukan orang tuanya kembali kisahnya karena dia sudah mulai lupa-lupa dan keturunannya itu anak cucunya dikumpulkan malam itu untuk mendengarkan kisah jadi saya dengan istri datang bercerita cerita dari yang kami temukan dari literatur yang ada di museum itu itu satu persis kisahnya juga dengan pemenggalan daripada pimpinan orang Tiongkok di Sulawesi Selatan Tung Leong Hui Tung Leong Hui itu itu lebih dahsyat lagi empat putra kandungnya ditebas lehernya oleh Jepang beserta dua menantunya dan beberapa orang lain dan meninggalnya mereka dengan kepala terpenggal menandakan jatuhnya Indonesia bagian timur di bawah pendudukan Jepang ini bukan hanya sejarah keluarga Tung ini bukan hanya sejarah orang Tionghoa di Sulawesi Selatan ini bukan hanya sejarah orang Sulawesi Selatan ini adalah sejarah besar bangsa Indonesia kedatangan saya waktu itu ke Makassar sekitar awal tahun yang lalu pertama saya niatkan saya ingin berkunjung ke rumah Mayortung jadi saya pertama kali datang ke sana saya ingin ke rumah Mayortung saya minta diantarkan ke sana dan luar biasanya rumah yang berdiri beliau dilahirkan di sana 1800an akhir masih tegak berdiri sampai hari ini saya datang saya ketemu dengan ya tentu curiga ini siapa orang ini tapi ya saya sampaikan niat baik saya lalu saya bersyukur saya bisa melihat wajah lukisan aslinya Mayortung saya seperti bertemu dengan bagian dari keluarga saya saya seperti bertemu dengan orang tua dengan leluhur saya sendiri ini bukan bukan kisah semata-mata orang Tionghoa bagi saya ini harus dibagikan dan saya ceritakan pengalaman ini kepada waktu itu ada pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana dan bayangkan banyak diantara peserta yang notabene orang Tionghoa sendiri di Makassar tidak mengetahui cerita besar ini makam keluarga Tung memang dibongkar pada suatu masa untuk menghilangkan jejak kepatriotan yang ada pada mereka ini lagi-lagi adalah kisah besar bangsa Indonesia tidak ada wilayah yang luput dari kisah-kisah besar ini nah kira-kira begitu Bang Aldi saya ini kalau sudah cerita ya apa emosional jadi kadang lupa waktu saya dibatasi oleh Bang Aldi dan Padintia saya kembalikan dulu kepada Bang Aldi silahkan iya tentu ini asik sekali maksudnya dalam konteks ini banyak banget kita sendiri yang memang apalagi generasi muda ya terkait perjuangan-perjuangan orang Tionghoa itu luput dari ingatan kita karena tentu tadi yang sejarah itu dikaburkan nah maka penting banget tadi beberapa tokoh yang sudah dikenalkan maka kalau kita bilang orang keturunan Tionghoa Gus Dur pun keturunan Tionghoa gitu kan nah maka peranan orang Tionghoa Tionghoa sendiri kan tadi di berbagai aspek berbagai sektor itu banyak sekali nah memang ini menarik banget tentu tadi banyak juga yang sudah memberikan apresiasi juga terkait materi ini nah mungkin bisa juga ditambahin lagi Pak Asmi kita ada waktu 10 menit lagi karena tadi ada apa kesepakatan panitia 30 menit aja karena materinya seru baik-baik saya mungkin tambahkan kawan-kawan barangkali dalam beberapa tahun terakhir ini sering mendengar kisah misalnya keterlibatan orang Tionghoa dalam peperangan maha besar geger pecinan pernah dengar kalau orang yang tinggal di Jawa pasti pernah mendengar setidak-tidaknya perang yang paling besar yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia perang yang dipimpin oleh orang Tionghoa kapitan sepanjang perang yang apa namanya terjadi pada tahun 1741 sampai 1743 tahun 1700 bayangkan dan peristiwa perang ini sebetulnya ada termuat dalam buku sejarah tahun 1950-an dan 60-an awal nah kami di museum menyimpan itu Bang Aldi dan luar biasanya perang ini disebut perang sabil perang sabil perang sabil itu perang jihad bayangkan bagaimana bisa satu perang besar yang dipimpin oleh orang Tionghoa yang jelas bukan muslim saat itu beserta pasukannya kolaborasi dengan tentara Jawa saat itu itu dinamakan perang sabil dan itu termaktub dalam buku sejarah rakyat atau sekolah dasar tahun 50-an tahun 60-an masih ada disebut perang sabil itu geger pecinan tapi buku itu sudah menghilang gak boleh ada lagi ditulis-tulis tentang perang sabil itu geger pecinan itu nah perang itu dahsyat dimulai dari Batavia menyisir sepanjang pesisir utara pulau Jawa sampai ke Surabaya sana lewat lagi Banyuwangi kapiten sepanjang ini dikabarkan menyeberang ke Bali dan meninggal mengabdi pada satu kerajaan di pulau Bali di sana nah itu kisah yang sangat dahsyat sebetulnya barangkali kawan-kawan bisa menemukan itu dalam buku yang sudah berulang-kali dicetak ulang oleh Damedia itu Geger pecinan itu sejarah yang luar biasa bagaimana misalnya Mangkubumi Hamengkubono pertama juga terlibat dalam episode perang tersebut dan dia memimpin pejuang-pejuang Tionghoa saat itu Mangkubumi satu yang kemudian menjadi Hamengkubono yang pertama itu memimpin pasukan Laskar Tionghoa itu luar biasa kisahnya dan merebut satu benteng di Kertasuro sebelum pindah ke Surakarta sekarang direbut tetapi kemudian karena ada perpecahan di dalam tubuh para pejuang bangsa Indonesia saat itu benteng itu berhasil direbut kembali dan orang Tionghoa kekeh melakukan perlawanan terhadap orang Belanda dipimpin oleh kapitan sepanjang bayangkan cerita ini tidak akan mungkin terjadi kalau mereka hanya pedagang mereka hanya mencari keuntungan yang ada dalam semangat mereka dalam dada mereka adalah perlawanan terhadap ketidakbenaran terhadap penjajahan dan semangat apa itu ya semangat mencintai tanah air dimana bumi dipijak disitu langit di khas orang Tionghoa yang sebenarnya yang sejati itu itu sangat penting dalam kisah itu sedih sekali ketika Paku Buono kedua kemudian bersekongkol dengan Belanda orang-orang Tionghoa pasukan orang-orang Tionghoa pergi meninggalkan areal Kertas Surau saat itu dengan rasa sedih dengan amarah yang luar biasa mereka meneruskan perlawanan terhadap Belanda ini kisah nyata ini adalah fakta yang bukan ditulis oleh orang Tionghoa ditulis oleh orang Jawa sendiri dalam babat-babat Jawa dan kisah ini ditulis kembali oleh salah satu keturunan Pak Darajadi namanya keturunan dari Mangkonegoro beliau saat ini sudah sepuh dan berupaya mengingat kembali apa yang pernah beliau alami dan mengkaji itu dan itu satu persembahan luar biasa kepada bangsa kalau orang Tionghoa yang tulis mungkin cerita menjadi beda ini tidak yang nulis Pak Darajadi yang kebetulan keturunan dari Mangkonegoro di Solo nah ini satu kisah perlawanan dan saya kira juga kita harus sebutkan nama Tionghoa Wekwan Tionghoa Wekwan ini pada tahun 1900 didirikan kemudian sekolahnya 1901 ini menarik disitulah bermula istilah yang kita kenal saat ini yang Tionghoa hanya di Indonesia yang ada istilah Tionghoa untuk menyebut satu etnis istilah lain negeri lain seperti di Malaysia di Amerika mereka sebut China Chinese tapi di kita lah istilah Tionghoa itu kemudian sangat khas Indonesia nah asal sebutan ini bermula dari Tionghoa Wekwan Tionghoa Wekwan ini berdiri tahun 1900 1901 kemudian menjadi ada dibentuk sekolah sekolah itu menyebar seratus lebih sekolah tersebut berada di seluruh Indonesia termasuk di Aceh di Sulawesi Utara di nah ini ada sedikit saya terangkan tentang Tionghoa Wekwan kebetulan museum itu menyimpan satu-satunya pelang nama yang masih tersisa Bang Aldi jadi dari ratusan sekolah Tionghoa Wekwan nah ini pelang nama aslinya nah itu mahal sekali itu harta karun bangsa Indonesia itu berapapun itu tidak akan dilepas itu nah itu coba saksikan nah itulah sisa sejarah yang masih itu bisa kita temukan kalau berkunjung ke museum nanti bisa merasakan energi papan nama itu ya papan nama ini penting sekolah ini penting karena pada masa itu orang-orang Tionghoa sebetulnya menginspirasi berdirinya sebuah sekolah yang kemudian mengembalikan nilai-nilai ajaran daripada konfusius ini penting saya sampaikan kenapa karena pada waktu itu orang Tionghoa juga mulai sudah kebarat-baratan sudah bergaya ke Belanda-Belandaan sudah banyak meninggalkan jati dirinya sehingga orang tua resah apalagi pada waktu itu orang Tionghoa tidak difasilitasi sekolah Belanda kan tidak memfasilitasi pendidikan bagi orang Tionghoa orang Tionghoa ini sama terjajah juga jadi mereka harus mengadakan sekolah sendiri sekolah ini luar biasa dan pada mulanya menolak bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar itu bentuk perlawanan yang luar biasa dari orang-orang Tionghoa saat itu dan ini diakui oleh beberapa pihak menginspirasi misalnya sekolah-sekolah lain saya baca di satu buku karangan seorang tokoh muslim Deli Yarnur dia mengatakan 1904 berdiri Jamiat Al-Khair itu juga terinspirasi dari sekolah ini juga Kihajar Dewan Toro Taman Siswa dan lain-lain dan termasuk Budi Utomo orang sering bilang sama saya begini Bang Aldi ini kan sejarah orang Tionghoa Bang Asmi ya kan Bang Aldi ini kan bukan sejarah bangsa Indonesia kan gitu ini yang saya harus berikan pandangan penting kepada kawan-kawan semua yang hadir pada webinar kali ini cara pandang kita betul sekolah ini hanya untuk orang Tionghoa nah tapi ini adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia saya sederhanakan begini Budi Utomo itu adalah tonggak kebangkitan bangsa kan begitu ya 1908 Budi Utomo ini sebetulnya khusus untuk orang-orang Jawa dan itu pun kelas Ningrat memang seperti itu aktif pendiriannya dan lain-lain kok menjadi sejarah bangsa Indonesia itu satu kemudian Teku Umar Cudja Adin itu pahlawannya orang Aceh kemudian Hasanuddin Patimura itu pahlawannya orang Ambon Hasanuddin pahlawannya orang Sulawesi tetapi itu adalah akumulasi terakumulasi menjadi sejarah besar bangsa Indonesia pun Tionghoa Hwe Kwan jangan pernah meragukan ini adalah bagian dari sejarah penting bangsa Indonesia ini cara fikir cara pandang kita saya pernah mendapatkan bantahan ini dari orang Tionghoa sendiri ini perlu saya sampaikan di sini karena menurut dia ini kan belum bersatu kita ini dia selama apa yang dilakukan itu bermanfaat terhadap komunitas terhadap etnisnya terhadap kelompok masyarakatnya berarti itu adalah bagian daripada sejarah besar bangsa Indonesia nah ini yang harus menjadi kesadaran kita bersama sekolah ini menginspirasi banyak hal terkemudian banyak tokoh-tokoh penting bangsa lahir dari sekolah ini sejarah-sejarah olahraga sepak bola bermula dari sekolah ini juga dan lain-lain ini cerita THHK kita bisa semalam suntuk saya singkat kemudian ke tahun 1926 barangkali 1926 kemudian ada satu media Tionghoa saya ada kirim gak yaitu gambarnya jadi bagaimana media Simpo menggunakan apa nama kata Hindia oh gak ada disitu sebentar saya kirimkan karena ini penting sekali mereka dengan berani merubah ini dia mungkin saya kirim ke kak go femong ya ini kak tolong ditampilkan boleh pak silahkan sudah saya kirim ini jejak penting Simpo majalah media milik orang Tionghoa sudah masuk belum ya sudah sudah saya kirim ke ini sudah tampil belum ya sudah belum atau saya cerita aja terus ya jadi dulu orang-orang menyebut Indonesia pada masa lampau itu Hindia Belanda dan media yang pertama media pertama jangan salah tanggap yang kemudian mengganti nah disini kita saksikan ini koleksi Museum Pustaka Pratangka Tionghoa ini sekitar bulan apa Mei ya tahun 1926 kita lihat disini Hindia ya sebagai tajuknya namanya kemudian seminggu kemudian berganti menjadi Indonesia jadi Hindia ini dipakai dari terbitnya dari mulai 1910 ya tahun 26 berubah menjadi Indonesia pada bulan Mei nah hanya media ini yang pertama kali mengganti dengan berani kata Hindia dengan Indonesia ini ada semangat perlawanan di sana ini dua tahun sebelum Sumpah Pemuda ya dan ini juga menjadi catatan penting Bung Karno itu punya beberapa kawan yang bekerja di Simpo penulis dan dia pernah berkunjung ke Batavia dari Bandung waktu itu untuk menemui Kwekekbank dan beberapa pimpinan Simpo karena Simpo ini mendukung pergerakan kemerdekaan bangsa saat itu bagian dari perjuangan bangsa Indonesia dan keberanian mereka mengganti kata Hindia ini mendapatkan apresiasi dari Bung Karno dan kawan-kawan apresiasinya apa ini penting mereka memanggil saudara mereka dari etnis tersebut dengan sebutan sayang Tionghoa jadi kalau ada pertanyaan kenapa pakai nama Tionghoa nama Tionghoa ini bukan orang Tionghoa yang mau tapi balasan dari para pemimpin pemimpin bangsa Indonesia saat itu untuk meng apresiasi apa yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa saat itu nah ini catatan penting mengenai hal itu lebih dalamnya juga banyak hal yang bisa dipaparkan kita loncat ke tahun 28 dimana kemudian kita tahu tahun ini ada tahun pertama keluarga pemilik rumah diundang untuk upacara kemarin 28 Oktober kemarin kebetulan cicit daripada pemilik rumah si Kong Lian bersama keluarganya diundang untuk upacara di Museum Sumpah Pemuda ini adalah pengakuan terbesar pengakuan yang hebat luar biasa kita berikan apresiasi tinggi-tingginya kepada pemerintah tentunya yang dalam hal ini berani mengundang keluarga ini adalah satu pengakuan luar biasa banyak yang mengatakan orang Tiongkok tidak terlibat dalam Sumpah Pemuda ini sudah menjadi kenyataan bersama fakta sertifikatnya jelas namanya si Kong Lian fotonya jelas bertahun-tahun yang lalu saya misalnya ketika bercerita dianggap seperti enggak beres ini mengada-ngada hoax dan lain-lain tapi terkemudian kebenaran fakta itu terus bertambah dan akhirnya 28 Oktober kemarin keluarga si Kong Lian hadir dan diundang untuk ikut upacara di 28 Oktober mereka adalah pemilik rumah yang kemudian menghibahkan rumah tersebut untuk bangsa dan negara menjadi musyuk tidak minta bayaran dan disitu juga dapat diceritakan lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan di rumah orang Tiongkok tersebut bagaimana wakil Rudolf memainkannya dengan biola nah inilah cerita menarik dan bagaimana koran yang ada tampil di sini Simpo berani memuat peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 10 November 1928 jadi warga Rudolf Supratman menyatakan dia sudah tawarkan ke media-media lain agar berita tentang Sumpah Pemuda itu dikabarkan tetapi tidak ada yang berani hanya media Simpo yang berani mengabarkannya ini tindakan luar biasa lagu Indonesia Raya maaf ini lagu Indonesia Raya dan peristiwa jadi lagu Indonesia Raya itu masuk dalam Simpo 10 November jadi yang lain tidak berani mengabarkan karena kenapa ini pasti dilawan oleh Belanda dibredel oleh Belanda apa yang melatar belakangi orang Tiongkoa berani dalam hal ini majalah Simpo kalau bukan rasa cintanya terhadap tanah air ini bukan majalah abal-abal Bang Aldi kawan-kawan ini majalah yang sangat besar media sangat besar iklannya paling banyak gara-gara mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia iklannya terganggu apa yang melatar belakangi bukan bisnis semata ini adalah rasa cinta tanah air yang luar biasa meluap-luap bergelora itu Simpo dan ini dibubarkan oleh Jepang ketika Jepang masuk nah itu satu kisah singkat peristiwa Sumpah Pemuda dan seterusnya mungkin revolusi dan lain-lain itu banyak sekali barangkali nanti dalam sesi tanya-jawab Bang Aldi saya kembalikan iya siap Bang jadi memang cerita ini pasti kita nggak cukup cuma waktu 30 menit atau 1 jam pasti butuh waktu berhari-hari tapi ini udah membuka caklawala kita ibaratnya wawasan kita bahwa ternyata memang peran orang-orang Tiongla juga banyak di dalam perjuangan kemerdekaan nah terkait itu ada beberapa pertanyaan Bang Asmi jadi tadi pertama ada pertanyaan dari Amel dari Sulawesi Selatan Sulsel nah itu dia bertanya waktu rejim order baru segala yang bernuansa Tiongla dilarang atau dibatasi apa ada tekanan pressure atau larangan dari rejim order baru pada museum museum apa peranakan Tiongla ini nah mungkin ini juga bisa dijelasan juga terkait kapan didirikannya terus apa namanya terus ketika mendirikan ini apakah ada tekanan-tekanan yang menghambat pendirian museum Tiongla ini silahkan Bang Asmi ya terima kasih Amel saya sebetulnya enggak mau bercerita bagian yang tidak mengenakan dari museum ya saya biasanya hanya cerita berbagi kisah semangat saja tapi kalau ditanya tekanan tentu ada tentu ada pihak-pihak yang tidak senang bahwa kita mengabarkan satu hal yang selama ini memang tidak terdengar gitu ya ini tentu kan mengganggu stabilitas orang sudah nyaman jangankan orang-orang masyarakat umum orang Tiongla sendiri banyak yang terperangah dengan kisah-kisah yang tersimpan di museum pustaka peranakan Tiongla berkali-kali mereka enggak percaya tapi karena lihat fakta jadi percaya kan gitu saya pernah ada kejadian satu saja saya ceritakan ya jadi kami didatangi oleh kelompok waktu itu waktu itu ada sweeping buku-buku kiri ya salah satu yang di sweeping ya museum kita dan anehnya foto-foto museum kan itu sweepingnya sekitar tahun 2018 ya 2017 2018 nah foto awal-awal museum berdiri itu dengan koleksi bukunya ada mereka bawa sebagai bukti bahwa ini ada buku-buku kiri saya pertama ketika mereka sweeping itu jelas kita jaga ya di depan bukan saya tapi kawan-kawan yang enggak ada satu pun orang Tionghoa jadi pengurus ini enggak ada yang Tionghoa jadi berduduk di depan kebetulan saya pembina pencinta alam jadi kawan-kawan yang gondrong-gondrong yang tampangnya tampang alam begitulah kira-kira ya jadi ormas ini atau apa melihatnya juga enggak sembarangan nah kita saya enggak berikan izin karena waktu itu Jokowi dengan tegas mengatakan tidak boleh ada sweeping tunjukkan surat izin dan lain-lain dan ketika mereka katakan mereka dari satu kelompok apa namanya instansi negara saya bilang ya ketemunya di kantor kalian saja nah akhirnya mereka bersedia saya ketemui di kantor mereka dan saya terangkan yang dimaksud buku kiri oleh mereka itu siapa jadi ada buku Sun Yat Seng San Min Cui dia foto ya saya bilang Sun Yat Seng ini bukan kiri ya dia meninggal sebelum ada perpecahan di Tiongkok sana jadi karena ketidaktahuan San Min Cui sendiri Bung Karno bilang itu menginspirasi dirinya dia pengagum berat Sun Yat Seng itu termasuk Sukarno dan menginspirasi lahirnya Pancasila itu dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945 jadi ketika yang mendengar saya pejabat saya enggak perlu sebutkan ini kaget ya oh berarti salah ya tapi akhirnya menjadi kawan tadinya dia nekan seminggu lebih itu di teror museum bulak-balik bulak-balik tapi kami waktu itu tidak bergeming artinya apapun yang terjadi hayo lah karena kami pikir kami membela satu yang kami anggap benar kok enggak ada rasa takut jelas takut ya maksudnya enggak ada selangkah pun untuk mundur tapi kejadiannya manis ya justru menjadi kawan justru mereka tercerahkan apa yang mereka anggap ternyata salah itu pejabat loh kira-kira itu ya tekanan-tekanan ya itulah nah saya mungkin tambahin Bang Aldi sedikit ya iya silahkan iya Bang saya bayang dan ini Amel ini makin meneguhkan saya sebetulnya untuk meneruskan museum pustaka peranakan Tiongkok saya tidak bayangkan kalau yang ditekan ini adalah orang Tionghoa sendiri jadi inilah yang kemudian saya merasa bahwa ini sudah takdir saya sudah jalan hidup saya dengan keluarga dengan istri dan dengan para sahabat yang sangat mendukung jadi akan berbeda sekali ceritanya kalau yang memiliki museum ini yang menjaga museum ini yang mengelola museum ini bukan orang Tionghoa dan itu yang kami yakini jadi ini adalah bentuk apresiasi sebetulnya ya kira-kira gitulah terima kasih Bang Asni ini ada yang ingin bertanya langsung Pak Nyoto kepada Pak Nyoto kami persilahkan untuk tadi dapat info dari Panitia ingin bertanya langsung kami persilahkan kalau ingin bertanya langsung suaranya belum siap atau bagaimana ya sudah sudah bisa didengar Pak suaranya sudah Pak Nyoto sudah Pak Nyoto oke selamat malam Pak Asmi juga Pak Aldi sudah dikasih kesempatan ini terima kasih pertama saya salut ini Pak Asmi Abu Bakar cerita banyak tentang orang Tionghoa kalau orang Tionghoa Pak buat museum mendirikan museum itu biasa Pak tapi ini orang non-Tionghoa buat museum ini hal yang sangat saya kagumi dan saya kasih apresiasi buat Pak Asmi dan kita orang Tionghoa sangat terkesan dengan perbuatan dan perilaku ini tentu ini satu sumbangsi kita kepada negara juga untuk itu saya Pak Asmi sebenarnya saya ini penulis dan saya kebetulan adalah peneliti dan dosen saya punya buku ini Pak bisa-bisa dilihat Pak ya ini buku dari pejuang hingga kedai kopi itu penulisnya saya Pak jadi nanti saya ingin mengirimkan beberapa eksemplar untuk saya sumbangkan ke museum pustaka supaya bisa menambah literat itu pertama itu Pak karena kita dari Riau saya sebenarnya bukan orang Riau Pak tapi sudah 30 tahunan tinggal di Riau dan saya coba menggali sejarah-sejarah Tionghoa diantaranya ada pejuang dari Tionghoa saya coba angkat mungkin ini adalah membuka wawasan supaya orang tahu bahwa di kalangan Tionghoa ada juga pejuang yang dari Riau sendiri gitu Pak jadi kalau tadi Pak Asmi ceritakan tentang siapa itu yang di Sumatera Utara Cong Api saya sangat paham sekali karena saya pun besar di Medan itu Pak di Lesawan itu titik kuning cari-cari buku dulu zaman itu di belakang itu lapangan merdeka sekitar itu dekat London Sumatera di museum kita juga sudah tahu oke Pak Asmi saya ingin Sumatera nanti saya kirim saja ke museum supaya bisa diterima nanti beberapa exemplar ya itu yang pertama Pak kalau keterlibatan orang Tionghoa ini sebenarnya banyak Pak itu seperti di Kepulauan Penyenggan itu masih ada Pak Asmi Pak Asmi juga boleh digaliin nanti tentang Tan Tixing Tan Tixing itu kebetulan merdeka Tan juga kalau tadi Tan Jingsing itu yang kapitan yang menjadi bupati di Jogja ini Tan Tixing hebat ini orang merdeka Tan ini jenis atau Tan ini hebat jadi beruntung juga merdeka Tan ini memang banyak komunitasnya memang besar Tan Tixing ini adalah anak angkat daripada Ngku Hamidah Putri di Pulau Penyenggan di Tanjung Pinang sana ke Pulauan Riau jadi waktu pernikahannya itu sempat dipestakan oleh Ngku Hamidah Putri seorang penguasa di Kepulauan Penyenggan dari Kerajaan Melayu Kepulauan Riau jadi itu itu juga ada satu cerita cuman saya lagi menggali tentang literasi itu supaya nanti lebih banyak saya bisa akhirnya nanti kalau sudah jadi buku atau satu penelitian saya bisa saya bisa bagi atau saya kirim juga pada museum supaya bisa di di share lah informasi-informasi yang bagus itu barangkali itu Pak Azmi juga jadi terima kasih makanya karena saya kalau jelaskan tadi terlalu panjang nggak bisa juga nyambung gitu Pak jadi terima kasih Pak Aldi sudah dikasih kesempatan Mas Azmi ya sekali lagi saya salut Pak untuk Bapak sama-sama ya terima kasih Pak terima kasih Pak Nyutong ini suatu apresiasi juga karena musim peranakan Tionghoa ini yang benar-benar untuk menyebarkan berita terkait orang-orang Tionghoa terus ini terkait perawatannya buku itu kan disana kan banyak ini ada pertanyaan dari Ferdi dari Sulawesi Selatan bagaimana cara perawatan buku atau dokumen koleksi museum peranakan Tionghoa ini nah hingga sampai saat ini tetap awet tidak kerabu bagaimana caranya untuk merawat buku-buku itu silahkan Pak Azmi ya memang begini saya kan bukan berasal dari apa namanya sejarawan atau pustakawan yang punya latar belakang ilmu itu hanya kemudian tergerak untuk mengapresiasi mengumpulkan saya ini sipil engineer jadi usaha saya sampai saat ini ya bangun membangun lah ya dan saya tetap masih fokus sebetulnya mengumpulkan buku terus-menerus ini yang belum berhenti nah mengenai perawatan memang ini satu kelemahan yang ada pada saat ini karena banyak sekali buku yang sebetulnya juga ya rusak lah ya karena banyak tersentuh atau terpapar dengan para pengunjung tapi memang dari awal saya agak keras kepala sedikit ini siapa tadi yang nanya yang nanya itu Pak Freddy dari Sulawesi Selatan ya Pak Freddy dari Sulawesi Selatan jadi begini Pak Freddy saya itu agak berbeda sedikit karena kepingin apa yang ada dalam museum itu menempel di kepala dan hati para pengunjung jadi saya saksikan sebetulnya literatur ini juga banyak ada di misalnya di museum apa di asib nasional di apa perpustakaan nasional tetapi boleh dikatakan yang menguliknya yang menyentuhnya yang mengabarkan isinya itu sangat terbatas jadi saya sebetulnya lebih mengedepankan untuk mengabarkannya jadi terkadang ketika ada anak-anak sekolah atau bahkan akademisi sendiri itu sangat terbatas ya cara mereka memperlakukan buku ya terus terang ada juga yang sobek rusak dan lain-lain tapi saya begini kadang buku itu kalau dikasih kaca ada beberapa yang tidak boleh disentuh itu baru belakangan ini kalau dulu boleh saya keluarin buku saya pegang biar dipegang biar menyerap energi buku itu ke dada dan pikiran yang melihat itu jadi memang fungsi museum ini lebih pada untuk menyampaikan isi karena literatur ini sekian lama sebetulnya teronggok tersimpan tidak terkabarkan jadi ini yang saya lebih ke fungsi kesana tapi terus terang saya mengakui bahwa ini kedepannya harus menjadi lebih baik saya kira itu saya mudah-mudahan kedepan bisa lebih terjaga tapi ada satu hal menarik buku-buku ini kan dari rumah orang Tiohoa yang berani menyimpan Pak Freddy ya karena tidak sembarangan menyimpan ini kan seperti menyimpan barang terarang pada waktu itu ya buku-buku tentang Tiohoa itu kan bagian dari kebijakan orde baru nah itu kan saya perlu kasih tahu ada bekas bau hiu asap-asap itu loh Bang Aldi itu menempel di buku itu dan membuat buku itu menjadi awet ternyata jadi binatang-binatang serangga itu agak menjauhi itu nah ini juga satu keanehan ya dibandingkan buku-buku lain jadi boleh dikata di museum ini seperti ada yang menjaga buku-buku itu secara akal sehat saya karena ada baunya itu karena dia puluhan tahun kan jadi baunya itu mungkin membuat serangga itu menjauh ya sesederhana itu sih sebetulnya jaga menjaga buku yang sudah mulai banyak itu gitu Pak Freddy jadi bau hiu itu menyerap pada buku itu ya akhirnya serangga pun ini ini unik sih ya jadi ternyata ada manfaat dibalik harumnya Dupa itu sebagai perantara doa tapi ada kasihatnya juga untuk buku yang dapat aroma itu baik terima kasih Bang Asmi ini tapi unik memang terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini bertanya tentang koleksinya Bang Asmi dari Erna Makassar Erna ya selamat malam Pak ada koleksi peninggalan Mayor Cong Leong dari Makassar di museum Pak Asmi Mayor adakah? rasanya gak ada itu paling tentang Makassar yang kami miliki ya tentang era-era revolusi itu bagaimana ketika kampung-kampung tempat tinggal orang Tiongkhoa dibombardir ya oleh sekutu saat itu itu ada barangkali ada menyebut nama beliau tapi saya kurang awas tapi yang jelas khusus tentang itu tidak ada kalau Tung Leong Hwe itu ada ya Mayor Tung gitu mungkin jawabannya ada ada ya terkait untuk sejarah di Makassar di museum Pak Asmi baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Raman Ong jika mungkin tulisan oh ini saran sih lebih ke saran jika mungkin tuliskan dalam sebuah buku semua kisah-kisah perjuangan dan kepala lawan etnis oh itu saran nanti kita akan bacain beberapa apresiasi yang ada di kolom chat ini banyak banget nah terkait apresiasi dan juga saran-saran terus lanjut ke pertanyaan berikutnya Kit Kit Ching nah ini bertanya sejak Bang Asmi mendirikan museum peran Tiongla banyak sejarah dan peran Tiongla di bumi Nusantara yang disembunyikan dan dikaburkan mulai terkuat terutama bagi kalangan Tiongla sendiri bagaimana usaha kita agar ingin sejarah yang disembunyikan dan dikaburkan itu dapat segera dikabarkan kepada sesama saudara kita sebangsa dan setanah air termasuk berbagai generasi muda sekarang jadi intinya disini bagaimana untuk kita peranan kita bagaimana secaranya untuk menyuarakan kebenaran ini nah pertanyaan intinya itu sih nah bagaimana menurut Pak Asmi kalau saya begini ini yang harus maju ke depan itu gak boleh orang Tionghoa ini pandangan pribadi saya dengan keterbatasan saya ini memang harus disampaikan oleh lembaga-lembaga resmi dalam hal ini misalnya pemerintah mau memasukkan ini dalam kurikulum jadi aktivitas pengabaran jejak-jejak besar orang Tionghoa ini menjadi kewajiban negara karena yang membuat kejadian seperti ini juga waktu itu ya salah satu pemerintahan ya jadi kan ini harus dibalas ya dengan pengetahuan dengan pencerahan ya jadi apa yang waktu itu dibuat sedemikian rupa tidak tidak semestinya mereka harus balas jadi ini kan tindakannya sangat sistematis ya yang dilakukan oleh pemerintahan Nordebatu sangat sistematis ini tidak bisa dilawan dengan aktivitas kita contohnya seperti ini ya ini kan bagian dari kemudian apa ya ya langkah-langkah kecil ya bukan meniadakan maaf ya tetapi tentu kita tidak akan kuat melawan 32 tahun lebih pembunuhan karakter itu ini mesti ada arus balik ya dimana pemerintah mengambil alih tanggung jawab ini memasukkan nama-nama besar orang Tionghoa ya tokoh-tokohnya begitu banyak setiap daerah ada untuk masukkan bahkan jadi muatan lokal ya tidak hanya jadi muatan nasional tapi di tingkat-tingkat lokal juga ada sendiri tidak ada jalan lain selain itu menurut saya dan ya kita saya kira saya melihat ini sudah ada arahnya kok menuju ke sana ya mudah-mudahan ini bisa terwujud saya yakin bangsa kita ini sedang menggenapi dirinya sedang berupaya mencari identitas dirinya dan salah satu yang hilang ya tentang orang Tionghoa itu kalau itu masuk bangsa kita ini pasti akan luar biasa ke depannya kira-kira gitulah jadi tidak berharap kepada orang Tionghoanya sendiri justru ini tidak akan efektif menurut saya tapi ini menjadi bagian perjuangan dari saudaranya atau dari negara demikian respon saya untuk itu terima kasih ini tentu kita ngomong bagaimana tentu kan proper ya Pak Asmi kan salah satu proper ya maka saya rasa generasi muda khususnya orang Tionghoa ya kayak saya gitu kan ini kan terpacu dengan belajar sejarah lebih banyak lagi nah ini orang-orang kayak Bang Asmi yang perlu banyak menyuarakan dalam artian kita orang-orang yang di bawah ini kan memang masih awam dengan sejarah maka yang hal-hal terkait webinar seperti ini ini harus kita suarakan lebih banyak lagi itu untuk membuka apa namanya sejarah-sejarah yang selama ini hilang harus kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Bang Asmi ini dari Deo Adrian selamat malam saya ingin bertanya untuk Pak Asmi apa bisa diceritakan salah satu sosok orang Tionghoa dari Kalimantan Barat yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tokoh dari Kalimantan Barat kalau namanya mungkin secara khusus saya tidak bisa menyebutkan tetapi kalau kemudian jejak sosial yang di jadi jejak sosial dan juga gerakan perlawanan secara militer di Kalimantan Barat itu begitu pekat ya jadi dari semua kelompok etnis Tionghoa boleh dikatakan Kalimantan Barat ini termasuk bagian yang pekat maksudnya begini orang Tionghoa di sana ya adalah orang mereka sudah menyatu sedemikian rupa ini maaf jangan ditanggapi bahwa yang lain tidak menyatu sedemikian rupa tapi bagaimana kemudian mereka menjadi bagian penting dari identitas Kalimantan Barat itu sendiri sudah membumi di sana kira-kira seperti itu bahkan saya sempat sampai ke Singkawang saya ada masjid di Singkawang itu dan ada satu kelenteng di tengah pasar di tengah jalan utama itu simpang 4 atau simpang 5 yang kisahnya juga luar biasa karena dulu jadi kelenteng itu dulu berdiri baru menyusul masjid dan dulu kalau orang mau sholat jumat dan lain-lain itu wudhunya di kelenteng jadi begitulah luar biasanya hubungan masyarakat di sana lalu kemudian karena peristiwa kebakaran kelenteng dan masjid itu agak berjarak tapi masih masih bisa kelihatan lah dari arah kelenteng dari arah masjid jadi itu sebetulnya kayak duit tunggal gitu ya kayak sesuatu yang menyatu dan di sana memang Pontianak dulu nama jalan-jalannya pun nama Tionghoa itu banyak sekali saya beberapa kali posting nama-nama gedung nama-nama jalan ya khas Tionghoa yang sekarang sudah berubah namanya ya nama-nama sekolah dan lain-lain jadi kalbar ini pejuang-pejuang yang tadi saya ceritakan itu Bang Aldi pejuang TNI itu yang masa revolusi masa melawan Belanda itu ya dari kalbar itu itu ada 7 dokumen resmi yang kami simpan jadi tapi namanya saya sudah lupa itu sudah jelas-jelas pejuang ya namanya pun masih nama Tionghoa jadi boleh dikatakan mereka bahkan tidak berhenti bahkan kalau kita masih ingat peristiwa Kalimantan Utara misalnya di tahun 60-an dan lain-lain banyak kemudian orang Tionghoa yang berjuang demi bangsa dan negara kemudian dituduh yang macam-macam jadi sebelum menjelang 65 saudara-saudara Tionghoa kita di Kalimantan Barat juga sudah mengalami cobaan-cobaan yang luar biasa sebetulnya itu tidak lain tidak bukan untuk mengejampingkan mereka jadi mengalahkan mereka dengan cara-cara yang tidak benar atau selayaknya ya perjuangan Kalimantan Barat salah satu apa namanya komponen yang terbesarnya ya etnis Tionghoa itu kira-kira begitulah mungkin namanya saya tidak bisa sebut saya ada beberapa kali posting cuman saya lupa namanya demikian terima kasih Bang Asmi ini kita mau ada yang bertanya lagi secara langsung jadi kita berikan waktu untuk koetno dari Bangka untuk bertanya silakan terima kasih Aldi selamat malam Pak Lim Seming Pak Lim Seming saya mau tanya tentu Bapak punya data-data yang lengkap tentang etnis Tionghoa di Indonesia ini dari sebelum Indonesia ada sampai sekarang pertanyaan saya sejarah yang mau dikaburkan ini atau dihilangkan ini sebenarnya yang bermain itu siapa apakah ada peran pemerintah atau ada golongan tertentu atau apakah masyarakat Indonesia ini pelupa itu pertama yang kedua tentang peranan Tionghoa di Indonesia selain di seluruh daerah Indonesia yang dekat aja misalnya di Rengas Dengklok di Karawang peristiwa Sukarno-Hatta diculik oleh para mahasiswa yang difasilitasi oleh Jauh Kisyong yang pada waktu itu pemerintahan Jepang berarti mereka itu dianggap pemberontak yang memfasilitasi itu kok enggak dihargai oleh negara Sukarno-Hatta dianggap sebagai pahlawan nasional sedangkan para mahasiswanya dianggap sebagai menteri nah Jauh Kisyong itu dianggap apa sehingga peranannya begitu vital bagi negara kita itu aja Pak Lim Seming tolong Bapak punya fakta data tolong dikasih tahu terima kasih selamat malam ya malam Bang Etno terima kasih saya bangga sekali dipanggil brother Lim Lim Seming saya kalau dipanggil itu berdiri bulu kuduk saya esok karena saya generasi awal Lim untuk keluarga saya keturunan saya Lim semua nanti jadi begini Bang Etno yang salah dimana pemerintah atau masyarakat dan lain-lain atau yang pelupa saya kira itu kombinasi yang mematikan itu Bang kalau ibarat mencatur ini kombinasi serangannya jadi bukan serangan menteri atau seter tapi juga ada benteng di sana ada kuda di sana ada luncur di sana jadi serangannya itu sudah kombin jadi kita nggak bisa ini salah satu pihak misalnya taruhlah pemerintah saja tapi juga ternyata ada juga dari kalangan lain yang bukan pemerintah bahkan ada juga walaupun kecil dari kalangan Tionghoa sendiri juga tidak bisa diabaikan beberapa mereka mendukung proses asimilasi dulu itu juga satu hal yang tidak bisa kita lupakan nah jadi ini kombinasi tapi yang terbesar dalam hal ini tentunya kita penyelenggaraan negara pemerintah jadi kita ada sasaran tembaknya siapa yang mau kita meminta pertanggung jawabannya kenapa mesti disebut itu contohnya misalnya hari ini saya sering ditanyakan ini Bang Edno orang-orang Tionghoa Bang ya kami tahu mereka pejuang-pejuang udah mulai kayak gitu ya kalau dulu masih bantah kalau disebut nama gak ada sekarang udah disebut nama karena udah keseringan denger ya tapi bang mereka hidupnya eksklusif ada lagi eksklusif tinggalnya di rumah perumahan mewah dan lain-lain eksklusif lalu saya jawab nah ini yang sedang lagi maraknya saya sampaikan tahukah Anda pada tahun 1959 misalnya ada peraturan pemerintah nomor 10 itu orang-orang Tionghoa harus pergi dari desa-desa mereka harus angkat kaki tinggal di perkotaan mereka yang tadinya petani tadinya ngurusin sawah dan lain-lain bukan pedagang mereka dipaksa untuk tinggal di kota gak bisa mereka di kota bahkan banyak yang kemudian pulang ke negeri leluhurnya dipaksa memang pulang mereka dipertanyakan identitas siapa yang punya identitas orang Aceh mana ada pegang KTP saat itu orang Maluku mana ada jadi yang dipersoalkan WNI ada surat-surat identitas memang mengadang-ada semuanya sama aja mereka udah ratusan tahun di kampung nah ini menjadi penting bagaimana kemudian ketidaktahuan masyarakat seperti saat ini orang bukan eksklusif itu mereka dipaksa seperti itu tanah-tanah mereka di kampung udah dirampas diambil mereka gak ada lagi dan mereka yang mereka pentingkan yang utama itu keamanan karena seringkali itu menimpa mereka otomatis mereka cari tempat yang bisa meminimalisir keadaan tapi penyebab utamanya adalah pemerintah melokalisir mereka nah saya selalu jawab dengan itu nah ini diantaranya yang perlu kita cerahkan bagaimana mereka menjadi seperti sekarang jadi gak ada saya menemukan fakta lain selain itu kira-kira gitu Bang Etno jadi caranya kebijakan kebijakan yang masa lalu itu harus dibalas dengan kebijakan salah satu kebijakan kurikulum tadi jadi sampaikan peran perjuangan orang Tiongkoa semenjak anak-anak itu duduk di sekolah dasar jadi mereka tidak ada lagi pikiran mereka mau jadi apa nanti jadi politisi jadi pengusaha jadi apapun mereka sudah dibenamkan pikiran di kepalanya bahwa kita setara bahwa semua adalah keturunan pejuang titik dan itu hanya bisa lewat sekolah itu sangat masif seandainya itu terjadi begitu Bang Etno baik ya terima kasih Bang Asmi dan Kok Etno nah lanjut ke pertanyaan berikutnya ini pertanyaannya terkait dengan koleksi Pak Asmi jadi dari Indra Saratan nah pertanyaannya koleksi museum tahun berapa paling tua di perpustakaan Bang Asmi dan paling banyak koleksi abad keberapa ini pertanyaan dari pertanyaannya silakan Bang ya paling tua itu yang ada sekarang tahun 1600 1600an itu ada kemudian yang paling banyak itu era 1900 sampai sekitar 1950 itu paling banyak jadi itu era-era paling penting yang kita coba fokus jadi karena itu masa-masa krusial dimana negara ini mulai membentuk jati dirinya dan kemudian memasuki masa-masa awal revolusi gitu itu yang paling banyak sih era itu kalau yang setelah-setelahnya itu melengkapi saja tapi sumber-sumber utamanya itu dari tahun 1900 sampai 1950 gitu Bang fondasi awal itu sih ya jadi dasarnya betul nah terus terkait buku-buku ini ini ada pertanyaan apakah buku ini nantinya mau digitalisasi dalam artian dijadikan e-book gitu nah ada gak kepikiran nanti buku-buku ini dijadikan e-book gitu gimana Bang ada ada cuma itu masih skala prioritas terkemudian karena perlu cara stimulus yang lebih tepat lebih efektif pembaca ini kan jumlahnya sangat terbatas dan satu lagi yang saya harus tekankan kepada kawan-kawan semua yang hadir malam ini aktivitas museum ini tidak hanya menunggu pengunjung datang tetapi kita menjemput bola kita datang ke kelompok-kelompok masyarakat ke lorong-lorong sempit dimana masyarakatnya boleh jadi setelah selesai bekerja mereka tidak akan membaca atau mendengar berita mereka hiburan aja karena pengap seharian dengan aktivitasnya nah kelompok-kelompok ini yang sebetulnya menjadi tujuan kita di museum jadi prioritas saat ini itu mengabarkan ini secara lebih efektif jadi itu ada terpikir tetapi masih jauh jadi sekarang fokusnya menyampaikan ini kepada siapapun yang bisa kami temui terutama organisasi-organisasi kemudahan begitu baik jadi ada tapi itu jangka panjang karena fokusnya masih lebih kepada penanaman langsung secara langsung terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bang banyak kan pertanyaannya jadi seru ini jadinya nah pertanyaannya ini terkait Bang Asmi ini dari Weli Nio Bang Asmi kakek buyut saya 6 generasi di atas saya adalah Kapten Oi Teng Chiang wafat di Terempak Kepulauan Anabas kami diceritakan bahwa beliau yang membuka pulau-pulau pulau-pulau di Kepulauan Anabas tapi gak pernah ada di dalam buku sejarah-sejarah yang ada disebut bahwa yang masuk pertama ke sana adalah Lanun atau Raja Perompak Bajak Laut apakah di museum ada dokumen atau apa ya dokumen terkait ini gak bang gitu Riau ya pulauan pulauan Anabas ya itu gak ada kalau dokumen tentang beliau itu dari Margawi ya ini kayaknya saya harus dapat nomor kontak siapa ini Kak Welinio ini ini tolong dicatat Panitia ini ini harus dikejar informasinya ini dia gak bisa ngeles ini pasti kami teror dengan telepon nanti justru saya yang akan mengejar informasi ke sana mengenai itu gak ada ini berita yang sangat penting untuk kami simpan ya Kak Weli ya saya tidak menjawab justru mengingatkan Kak Weli untuk berbagi kisah sama museum agar kita bisa cari sama-sama lalu juga berbagi sama-sama nah gitu jadi ini nanti jadi suatu penemuan lagi ternyata di sana itu Bang Aldi iya jadi penemuan lagi jadi untuk sejarah pencatatan sejarah terus pertanyaan berikutnya dari Roni Sanjaja Sanjaja menurut Pak Asmi kenapa Orde Baru memilih bentar kenapa Orde Baru menurut Pak Asmi kenapa Orba memilih etnis atau keturunan Tiongla untuk dijadikan sasaran penguburan sejarahnya ngerti kan ya Bang jadi lebih kepada kenapa sih yang dijadiin sasaran itu etnis Tiongla gitu oke silahkan Bang baik saya jawab dengan keterbatasan pengetahuan saya tentunya ya dengan apa yang saya rasakan selama ini dan ya tidak banyak artinya saya juga punya keterbatasan dalam pengetahuan tapi saya akan coba menjawab begini mereka berpikir bisa mengalahkan orang-orang Tiongla dengan membatasi dengan kemudian menghilangkan identitas orang Tiongla itu cara mengalahkan orang Tiongla yang paling mudah bisa dilakukan karena berkompetisi rasanya tidak mungkin bukan hanya bisnis tapi juga di berbagai cabang lainnya kami mengumpulkan banyak hal tentang bagaimana peran orang Tiongla dalam persepakbolaan nasional 12 lebih sekitar 14 pemain terbaik Indonesia pada tahun 60-an mendapatkan medali emas di Kongres PSSI di Solo 6 di antaranya itu orang Tiongla dan yang luar biasanya peringkat 1-4 yang paling berjasa terhadap sepakbola Indonesia pada para pemain itu semua membela timnas 1-4 itu orang Tiongla semua ada Tan Yong Hao di situ ada Endang Weta Arsa di situ ada Kiaksek di situ jadi orang-orang Tiongla berkiprah di berbagai sektor tetapi kemudian Orde Baru juga mengakibatkan orang Tiongla kita kehilangan orang-orang pemain-pemain hebat Tiongla di sepakbola dan tidak tergantikan posisi mereka mereka orang-orang yang di setiap daerah pemain Tionghoanya itu ada di Padang di Riau di Aceh di Makassar itu pemain inti kalau Surabaya nggak usah ditanya itu pekat kadarnya pemain-pemain sepakbola Tionghoa itu persebahaya zaman dulu itu ya isinya ya sudah banyak Tionghoa itu kami simpan di museum pemain namanya tanggal mainnya segala macam nah bukan hanya bisnis ya tetapi cara mengalahkan yang paling cepat orang Tionghoa dengan cara yang keji ya melakukan pembunuhan karakter itu tadi karena ini dianggap cara tercepat juga kampus-kampus dulu UI, ITB UNDIB dan lain-lain itu banyak orang-orang Tionghoa sangat penting jadi mereka dibatasi disana bikin kuota tidak diakui tapi kenyataannya dikuota sehingga berdiri kampus-kampus swasta dimana orang Tionghoa tidak bisa masuk lagi akses ke negeri misalnya ke UNDIB padahal UNDIB juga didirikan orang Tionghoa itu ada kisahnya sendiri ya koalisi antara orang Tionghoa dengan Jawa bagaimana kemudian hal ini orang-orang yang berpikiran picik terutama pemerintahan Orde Baru untuk menyingkirkan kelompok-kelompok ini dengan cara membuat regulasi saya kira itu jadi haknya sebagai warga negara dirampas dengan cara yang sangat keji mereka dihilangkan dicabut ke akar-akarnya sehingga mati lemas layu dan evaluasinya banyak yang menyesali sebagai orang-orang yang awalnya mendukung proses asimilasi dan lain-lain itu menyesali karena kemudian mereka juga tidak mampu menggantikan keberadaan orang Tionghoa ini yang pada masa yang lalu mengharumkan nama bangsa Indonesia di berbagai sektor renang tinju dan lain-lain bisnis juga raja-raja apa misalnya seperti raja gula dari Wityongham itu kan bangga sekali kita dengar mereka di Asia Tenggara dia sangat hebat dan banyak lagi yang lain ya saya kira itu yang memotivasi mereka mengalahkannya dengan cara seperti itu tidak ada jalan lain mereka tidak punya kemampuan kompetisi nah ini yang kemudian saat ini itu kan sudah dicabut sudah dirubah lagi undang-undangnya kita perlu berproses lagi untuk kembali ke seperti masa lalu yang indah itu kira-kira gitu saya kira gitu Bang Ali oke baik pribadi itu jawabannya iya jadi kalau saya bisa bertanya juga menurut Bang Asmi bagaimana menurut Bang Asmi pandangannya terkait pemerintahan sekarang apakah sudah diskriminasi itu hilang di kacamata Bang Asmi jadi atau sebenarnya masih ada cuman permainannya cantik seakan-akan tapi sebenarnya di dalamnya penjegalan orang Tionghoa itu ada di dalamnya menurut Bang Asmi bagaimana iya ada sosok-sosok sejati yang sebetulnya kita tunggu-tunggu sampai hari ini yang bisa merubah bangsa ini bisa menghilangkan diskriminasi terutama Aldi diskriminasi ini memang begini apa yang kita saksikan keseharian itu sebetulnya akan akibat mereka melakukan itu tanpa sadar butuh waktu menahun untuk merubah ini karena informasi pencerahan itu harus masuk ke alam pikir mereka ini kan butuh pendidikan tidak ada jalan lain pendidikan dan ini memakan waktu dan proses tapi yang mesti dilakukan memang kemauan daripada pemerintah secara revolusioner secara sehebat-hebatnya kemudian untuk mencoba mengembalikan jati diri orang Tiongkok ini bagi saya sangat penting contoh misalnya kita harus ingat satu sosok besar yang mampu melakukan perubahan yang sulit dicari tandingannya sampai hari ini sosok itu namanya Kua Keng Hek pernah dengar Bang Aldi? saya agak kurang familiar tapi keterbatasan sosok ini jarang didengar itu salah satu pendiri Tionghoa Wekwan beliau kelahiran Bogor beliau memimpin orang Tionghoa itu dia dipilih walaupun dia gak hadir ikut acara dia dipilih jadi pimpinan Kua Keng Hek ini pernah melarang perjudian dan cara yang dia lakukan tidak ada bandingnya sampai saat ini Bang Aldi jadi waktu itu perjudian itu kan membawa keberuntungan yang sangat besar bagi pemerintah India Belanda bagi orang-orang Tionghoa sendiri sebetulnya kalau bagi orang-orang kaya yang berduit atau yang kira-kira gak ada masalah keuangan itu biasa-biasa saja tetapi Pua Keng Hek melihat banyak orang-orang Tionghoa yang tertimpa musibah karena perjudian ini yang Belanda mendapatkan keuntungannya sangat besar dari dibukanya perjudian ini dan apa yang dilakukan oleh Pua Keng Hek dia meminta perjudian ini ditutup dia waktu itu pimpinan besar orang Tionghoa di Batavia apa yang dia lakukan tidak hanya sekedar menghimbau tetapi juga dia katakan berapa keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah India Belanda dari perjudian yang membuat orang-orang Tionghoa menjadi miskin segitu saya ganti tokoh seperti ini gak ada bandingnya sampai hari ini dan dia sampai mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari pemerintah India Belanda pada saat itu dia salah satu pendiri TB juga ada 500 ribu holden yang dia kumpulkan dengan beberapa kawannya sesama orang kaya di Batavia perlu sosok seperti ini hadir di Indonesia orang-orang yang memang melintasi apa yang bisa kita bayangkan diskriminasi harus dihadapi dengan kebijakan yang dahsyat tidak bisa biasa-biasa saja kalau kita putus harapan kalau dengan cara-cara yang normatif ini perlu cara yang seperti poa lakukan itu itu kan duitnya dia hibahkan dia kasih biar orang-orang kita bangsa kita ini menjadi terselamatkan itu ngeri sekali cara dia perlu orang-orang seperti beliau mudah-mudahan pemerintahan kita yang dipimpin oleh Pak Jokowi saat ini beliau kan juga mencanakan resolusi mental itu kan kita ingat sekali ya mudah-mudahan empat tahun ke depan beliau bisa meninggalkan warisan yang bisa kita kenang sepanjang masa bisa membuat harapan-harapan kita menjadi lebih hebat ya semangat sebagai bangsa ini kan sekian lama hilang kita berharap besar sebetulnya sama-sama lah berdoa Bang Aldi tak ada cara lain jadi yang memang perlu dipulihkan kembali memang waktu itu kan fondasi awalnya itu pendidikan yang dihilangkan yang dihancurkan maka proses dari pendidikan itu yang membuat pendewasaan kembali dan penormalan kembali tentu ini perjuangan dan masih panjang perjalanannya dan ya sekarang yang kita lakuin ini untuk masa depan yang lebih bagus lagi nah terus ada pertanyaan ini dari Santi Utami apakah ada tokoh Tionghoa Muslim yang ikut memperjuangkan kemerdekaan gini memang sulit mencari Tionghoa ini kan tidak berbicara agama sebetulnya mereka kan etnis mereka beragam ya orang Islamnya jelas banyak lah beberapa masjid yang ada di sini bahkan di lingkungan masjid itu makam orang Tionghoa seperti makam Coa yang ada di itu farmnya Coa yang ada di Jakarta sini kalau satu yang saya ingat itu yang siapa namanya ini salah satu tokoh Muhammadiyah juga yang ketika sama Bung Karno di Bengkulu kok namanya saya lupa ya dia menjadi ada fotonya itu terkenal ada sosok Hamka di sana sebentar saya lihat catatan saya ya jadi ada Hamka Bung Karno lalu dia duduk tuh posisi dia jadi siapa namanya nah ini Wichenghin dia pimpinan orang Tionghoa kelahiran Padang dia dikagumi oleh Bung Karno juga dia waktu istiqlal didirikan termasuk dia itu kepala pimpinan penyelenggaraan pembangunan dari tahun 67 sampai 74 fotonya bisa saya kirim ke Kak Go ya biar ditampilkan biar ini tokoh besar juga ini kalau kita bicara pertanyaannya adakah tokoh-tokoh yang beragama Islam memang sulit kita menjawabnya karena Tionghoa ini dia berbicara etnis bahkan Profesor Selamat Mulyono sendiri ketika menuliskan bukunya yang sangat terkenal itu runtuhnya Majapahit dan berdirinya kerajaan Islam di Pulau Jawa itu itu kan sebagian besar dia katakan pendapat dia tapi pendapat seorang profesor begawan sejarah Indonesia sebagian besar itu orang-orang Tionghoa yang menjadi wali Somo itu itu kan luar biasa sebetulnya jadi bukan gak mungkin bagian dari perlawanan bangsa ini ya banyak sekali orang-orang muslim orang-orang Tionghoa yang beragama Islam ini saya kira secara sederhana bisa kita jawab seperti itu udah masuk belum itu gambarnya ini foto ini sangat penting ya bayangkan Bung Karno itu sebelah kanan Hamka berdiri di sebelah kiri yang duduk itu orang Tionghoa atau Koh Tionghoa ini kan kita sekilas bisa lihat ini bukan foto sembarangan foto ini diatur sedemikian rupa begitu hormatnya begitu dihormatinya sosok ini dan dia salah satu sosok Tionghoa beragama Islam yang juga jarang disebutkan namanya dia lebih dikenal dengan Karimwi ya nama aslinya ya Wijonghin tadi kira-kira itu dan lebih jauhnya lagi ada yang saya ingat ya cuman namanya saya lupa ini berupaya mengingat ini kira-kira itu dulu lah yang bisa saya jawab itu dulu terima kasih Bang Asmi ini juga ini mungkin pertanyaan terakhirnya juga nah di dalam museum peranakan Tionghoa apakah ada juga ini apa namanya pemetaan gitu loh ini dari tadi sama orang yang nanya sebentar saya pemetaan apa tuh nah apakah museum Bang Asmi kelola memiliki koleksi peta tata kota pecinaan yang ada di Indonesia nggak ada itu nggak ada jadi petanya memang nggak ada jadi lebih ke sejarah-sejarah perjuangan bangsa ya Bang mungkin itu pertanyaan terakhirnya karena ngeliat dari pertanyaannya lagi udah habis dan waktu juga sudah lumayan cukup panjang kita udah sampai jam 9 mungkin ada beberapa apresiasi yang para audiens sampaikan dan usulan usulan itu tadi saya baca ada yang mengusulkan bagaimana membuat grup tapi sebentar saya baca di grup dari Pak Sugiono usul Bang Asmi agar semangat mulia luhur seperti yang dimiliki abang kita buat FB grup jika ternyata grup tersebut berkembang bisa dibuat WA grup dengan nama terserah abang FB grup jadi dimulai dari grup Facebook dulu ya grupnya ada ada sebetulnya museum pustaka peranakan Tionghoa itu sudah ada 5 tahun boleh tolong dikabarkan itu itu jadi kita segala informasi sudah cukup banyak disana jadi misalnya kayak hal-hal yang temuan-temuan baru biasanya para kawan-kawan anggota grup mengirimkannya kesana rame itu didiskusikan banyak para ahli juga banyak profesor banyak dokter disitu jadi berantamnya lebih berkualitas lah jadi kalau udah mulai keluar ring arena ada yang semprit nanti itu di grup museum pustaka peranakan Tionghoa sana sudah ada sejak 5 tahun berarti selalu update sampai sekarang juga saya agak susah membacain satu-satu karena banyak juga di kolom chat grup zoom ini jadi intinya banyak yang mengapresiasi juga terkait pembukaan wawasan baru ini kan informasi yang mungkin bagi kita ada juga yang masih awam terkait peranan orang-orang Tionghoa jadi banyak yang menyuarakan ini materi luar biasa dan Pak Asmi memang membawakannya juga penuh dengan apa ilmu yang yang keren gitu jadi ini menarik banget untuk kita diskusikan dan gak kerasa sampai berapa jam lamanya ini kita udah berdiskusi terima kasih terima kasih saya terus terang ini senang gembira kayak gini penuh semangat saya sering mendatangi kelompok-kelompok muda Tionghoa sebetulnya yang mereka ahli misalnya IT lain-lain lah ya punya keahlian di bidang-bidang tersendiri dan mereka ekspert biasanya ketika mereka mengetahui sejarah leluhurnya ternyata sangat hebat itu mereka terdorong menjadi lebih luar biasa Bang Aldi mereka juga tidak menyangka dan ini yang bagi saya harus dikerjakan sama-sama jadi saya memiliki keterbatasan untuk menyebarkan informasi tersebut dan tentunya ini tidak bisa sekedar menyampaikan tanpa nyawa ya kita harus mengisi cerita ini dengan energi gak bisa sekedar menyampaikan harus penuh semangat jadi apalagi orang disuruh baca bacaan itu buku itu kan gak ada apa-apanya ya orang yang punya kesempatan membaca juga sangat sedikit yang terdorong sangat sedikit mesti ada kemauan yang luar biasa untuk mendorong orang jadi saya kadang-kadang mengimbau untuk kemudian kita menyisihkan waktu juga ini seperti misi sebetulnya satu misi penting dimana kita menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan saya kepada orang-orang yang bukan Tionghoa misalnya sesama misalnya orang Jawa orang Aceh atau orang Makassar Bugis itu itu kalau ketemu sama mereka pasti saya ceramain tentang isinya sejarah Tionghoa melulu dan mereka pasti gak tahu misalnya orang-orang Madura misalnya orang Bali anak-anak generasi mudanya itu cenderung gak tahu nah ini yang saya semangat kalau ketemu mereka kayak orang asuransi prospek orang gitu Bang Aldi jadi semangatnya membara gitu karena dapat satu itu wow wow banget gitu pasti menular kan jadi menumbuhkan bibit-bibit baru karena kalau ada satu nanti kan ya kayak sistem itu kan berakar kan akan banyak dibayang dan saya ngeliat disini ada yang raise hand mungkin dia mau ingin bertanya atau apa jadi mungkin kita arkiman ya Pak Arkiman Rahman bisa untuk dipersilakan ingin bertanya Arkiman Rahman suaranya belum terdengar ya belum udah oke bisa mendengar sekarang sudah ya ya bisa dari tadi saya mau nanya Pak Asmi sangat apa ya selebriti sekali ya jadi rebutan pertanyaannya pertanyaannya singkat aja nih apa namanya ini kan sekarang ini kan terutama belakang-belakangan ini apa namanya isu poh antui itu kan sering dimunculkan sampai Habib Rizik juga mengutik-mutik masalah poh antui itu dan mengatakan inilah bukti bahwa apa namanya Tionghoa Indonesia itu pengkhianat pengkhianat bangsa dan lain-lain tapi bukan itu yang mau saya ingin tanyakan yang saya ingin tanyakan adalah menurut Pak Asmi ada gak cara lain melihat poh antui itu yang lebih berimbang karena kalau menurut pemahaman saya ini kan masih okol-okolannya Belanda ini jadi kejadian bahwa ada didirikannya poh antui itu kan masih dalam framework devide at imperanya Belanda jadi bagaimana Pak Asmi adakah cara lain untuk melihatnya secara lebih berimbang supaya tidak terlalu negatif sekali sekarang ini seolah-olah kan itu dijadikan satu alasan untuk mengatakan ini pengkhianat bangsa ini oke terima kasih Pak Asmi ya Pak Rahman sama-sama Pak Rahman ya baik barangkali langsung saya tanggapi ya ya terima kasih Pak memang seringkali kita atau orang-orang Tiongkokwa dipojokkan dengan satu kelompok yang dinamakan poh antui itu ya memang boleh dikatakan sama sekali tidak berimbang itu Pak Rahman mereka lebih cenderung melihat poh antui itu sesuatu yang sangat negatif ini sebenarnya ada kesalahan dalam penyampaian informasi jadi ketika masa revolusi ini kan pada masa revolusi ya setiap kelompok masyarakat pada saat itu membentengi dirinya masing-masing ya republik menghadapi tantangan yang sangat besar ya kembalinya Belanda ingin menguasai Indonesia sampai tahun 49 menimbulkan gejolak yang luar biasa laskar-laskar seperti Pak Antui ini itu tidak khas Tionghoa ya setiap daerah bahkan ada beberapa etnis yang memiliki laskar-laskar khusus waktu itu kalau kita pelajari yang dari pesantren-pesantren banyak yang dari kelompok etnis tertentu juga banyak di Aceh juga ada di Aceh itu dahsyat juga ada peristiwa perang cumbo namanya jadi orang yang dianggap menyokong Belanda itu dibantai besar-besaran di sana yang teku-teku itu ya bangsawan itu sebetulnya hal yang sangat mencegerai sejarah perjalanan bangsa termasuk Pak Antui ini Pak Antui ini tidak boleh dilihat sebagai bagian gelap tetapi justru banyak hal yang belum tersampaikan contoh di Tangerang itu ada peristiwa dimana orang-orang Tiongkua dibantai oleh para laskar-laskar jahat yang anti terhadap Republik Indonesia pada saat itu dan mereka diselamatkan oleh saudara-saudaranya dari Batasya saat itu siapa yang datang dari Batasya menyelamatkan orang-orang ini waktu itu ada di sebuah kelenteng Chosukong sekarang di sekitar Maut mereka disekat di sana oleh laskar-laskar jahat jadi waktu itu laskar itu banyak yang orang-orang jahat yang kemudian menandingi keberadaan TNI yang masih sangat lemah saat itu jika tidak ada Pak Antui dari Batasya entah apa habis pasti orang itu dan itu dibebaskan dan pemerintah waktu itu memohon maaf atas kesadian yang terjadi di Tangerang nah itu peristiwa yang jarang diklarifikasi pemerintah Nasir waktu itu mengklarifikasi persoalan itu nah memang kita tidak bisa menutupi ada kecenderungan orang-orang Tionghoa sebagian terhadap Belanda pada saat itu kan gitu Pak Rahman ya Pak Rahman masih on ya nah tetapi yang harus diingat hampir segenap etnis di Indonesia Jawa Sunda Madura ada kelompoknya yang juga berafiliasi dengan Belanda bukan hanya Tionghoa bahkan bisa diadu derajat kerusakan yang dibuat oleh mereka hal-hal negatif yang dilahirkan oleh mereka barangkali orang Tionghoa nggak ada apa-apanya dalam skala yang jauh lebih kecil jadi ini yang selalu dikorek-korek diungkit-ungkit menjadi sesuatu yang seolah-olah Tionghoa bersalah sekali kenapa ini terjadi seluruh etnis itu sudah terbiasa diceritakan sisi kepahlawanannya sisi-sisi jelek dari berbagai etnis itu ditutup-tutupi sisi pengkhianatan ditutup-tutupi tetapi yang anehnya sebaliknya orang Tionghoa yang juga memiliki sisi kepahlawanan yang luar biasa yang ditutupi sisi kepahlawanannya yang diungkit sisi negatifnya udah gitu diungkit pun salah pau-antui yang diungkit kita masih bisa berdebat panjang bahwa pau-antui adalah jika tidak ada pau-antui pada saat itu barangkali orang-orang Tionghoa juga akan semakin terdesak tidak ada perlindungan dijarah kok di mana-mana di Malang di Tangerang itu dijarah habis-habisan berkedok pejuang republik tidak mereka laskar gelap yang ditangkapi seperti yang di Tangerang laskar hitam itu itu nyata-nyata jadi siapa yang sebetulnya nah kita nggak bisa adu kan jadi ini kearifan kita melihat posisi bangsa Indonesia pada saat itu menjelang masa revolusi ada sebagian dari bangsa kita ini yang memang pro-Belanda orang Aceh banyak yang pro-Belanda orang Medan juga orang Jawa semua nah nggak hanya dilihat orang Tionghoa saja bahkan kalau diadu orang Tionghoa juara ke-12 juara ke-13 juara pertamanya nggak usah kita sebut belum ada kok penelitian tentang itu ini Pak Rahman yang menurut saya penting jadi kadang orang takut duluan kalau diceritain Pak Antwi ini ya wah itu kartu mati kita itu nggak karena kita sudah wah nggak bisa membela diri kalau Pak Antwi itu nggak begitu caranya ya banyak peristiwa-peristiwa yang bisa kita klarifikasi kita arifi dan bagi saya sendiri misalnya Pak Antwi itu kan sesuatu yang harus menjadi hantu dalam sejarah hantu istilah Indonesia ya hantu itu justru harus diungkit bahwa banyak hal positif pada saat itu kalau seandainya nggak ada Pak Antwi mungkin keadaan lebih buruk lagi lebih teruk lagi kalau kata Upin Ipin justru ini yang kemudian menjaga orang-orang Tionghoa tidak menjadi lebih parah pada masa revolusi itu yang saya kira kita tidak perlu takut itu saya juga mulai kumpulkan dokumen-dokumen tentang PAT itu ya yang dikatakan berafiliasi dengan Belanda itu menyesatkan sekali nggak ada itu cerita-cerita begitu jadi kayak bilang nuduh orang Tionghoa itu komunis seluruh etnis ada komunisnya kalau mau adu banyak orang Tionghoa juara ke-13 ke-15 juara satunya bukan orang Tionghoa yang banyak komunisnya nah ini juga yang kemudian mendukung Belanda orang Aceh banyak yang mendukung Belanda itu orang Medan juga banyak Makassar juga banyak itu bisa kita buktikan bukan sekedar omong kosong karena waktu itu posisi bangsa kita ini masih ragu-ragu entah iya entah nggak berdiri ini republik ini mendukung yang dia rasa menang dan orang Tionghoa sebagian besar yang jelas harus kita katakan mereka mendukung berdirinya Republik Indonesia bahkan ketika 1949 Belanda mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia orang-orang Tionghoa yang ada di Belanda menolak untuk langsung dijadikan Belanda mereka meminta kesempatan waktu untuk menjadi Indonesia kalau mau enak mereka tinggal jadi warga negara Belanda sebegitu semangat perjuangan mereka semangat kebangsaan mereka ini yang ditutup-tutupi Cancusom Cancusin yang sudah enak mengajar di Leiden mereka buah guru besar mereka kembali ke sini dengan segala kesusahannya dengan segala penderitaan yang dialaminya tapi demi bangsa dan tenair mereka kembali jadi itu masa yang paling pedih sebetulnya Surabaya menyimpan banyak kisah itu Bang Adi bagaimana orang-orang Tionghoa juga berjuang melawan sekutu saat itu ini yang mungkin kita perlu waktu sesi khusus membahas Pak Antui itu Pak Rahman saya senang sekali karena itu sering sekali menjebak membuat orang-orang untuk mendiskusikan itu padahal tidak itu adalah bagian dari sejarah kita kok banyak laskar-laskar kerajaan di Indonesia ini yang bersekutu dengan Belanda banyak gak ada apa-apanya Pak Antui itu dan Pak Antui itu di beberapa tempat sangat positif keberadaannya nah itulah kira-kira cara saya merespon apa namanya entah pertanyaan entah apa dari Pak Rahman mohon maaf dengan keterbatasan saya menjawab di pikir terima kasih terima kasih Bang Asmi tentu kayaknya kita perlu nanti kita akan ada sesi berikutnya lah karena tentu ini bahas sejarah banyak juga yang harus kita ketahuin tapi memang sekarang waktu kita sudah memasuki waktu malam jadi kita mungkin harus akhiri diskusi kita pada sesi ini next mungkin Pak Asmi bisa berkenan kembali untuk diminta bisa jadi narasumber tapi nanti tanggalnya kita akan diskusikan di Surabaya sembari makan di Surabaya yang enak-enak di Surabaya Zoom ini webinar ini ada yang hilang kayak enggak apa ya enggak bersekutu kita selalu berjarak kita kebun bio lah bun bio markas perjuangan bangsa Indonesia itu bun bio saya Bang Aldi pertama kali ke Surabaya ginjak kaki kebun bio karena bagi saya itu rumah saya kenapa itu kan tempat berjuang bom aja enggak meledak di sana kan ada ceritanya mortir enggak meledak itu sama dengan di Buntek Bio di Tangerang Tangerang Buntek Bio mortir juga enggak meledak gerilyawan ngumpul di sana itu bukan hanya milik orang Konghujo bun bio itu tapi milik bangsa Indonesia itu perlu dicatat itu rumah bersama rumah sejarah saksi sejarah itu berdiri sudah dari tahun berapa ya itu makanya jadi memang itu yang titik temuk kita itu ya orang Belanda bayar denda nanti kita akan diskusi kembali Pak Asmi pada sisi berikutnya dengan senang hati kalau ada kesempatan waktu kesehatan baik mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kita bisa berdiskusi kembali memang ini kita harus akhiri dan terima kasih banyak kepada Pak Asmi atas waktunya untuk memberikan kita ulasan ilmu tentang sejarah orang-orang Tiohwa dalam kemerdekaan dan perjuangan bangsa Indonesia terima kasih banyak Pak Asmi untuk itu terima kasih ya dan saya juga ucapkan boleh kita foto jadi untuk dokumentasi mungkin para peserta bisa untuk meng-onkan kameranya agar kita bisa chapter tenang-tenangan masa pandemi tenang-tenangan masa pandemi betul saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang gak layak ya karena saya juga ya beginilah adanya mohon maaf kalau ada keterbatasan ya kita juga sama-sama panitia juga mohon maaf bila ada kekurangan selama pelaksanaan webinar ini dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Asmi atas waktunya dan para peserta atas partisipasinya ayo sekali lagi kita foto ini ada tiga slide satu satu dua tiga oke 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 baik baik demikian webinar pada hari ini, terima kasih banyak kepada para partisipasi yang telah mengikuti webinar sampai malam ini semoga semua yang telah kita terima dari Pak Asmi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita dan kita dapat menularkan informasi ini kepada teman-teman kita sehingga kita dapat bersama-sama sejajar dengan orang-orang lain, dalam artian tidak ada lagi yang rasa minder atau merasa dikedilkan karena sejarah pun membuktikan karena kita sama-sama berjuang untuk bahasa Indonesia untuk itu, saya Aldi Destin Satya, pamit undur diri, selamat malam sampai berjumpa kembali di dalam acara webinar waw berikutnya, dan akhir kata terimalah, salam dalam kebajikan WT Tungtian selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua, terima terima kasih pada para peserta dan Pak Asmi terima kasih Pak Asmi dan semuanya koras dari Medan terima kasih Pak Asmi eh, terima kasih Pak Asmi eh, kolim ya, dan para panit ya kolim kamsia ya, kamsia 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 Pak Asmi itu mesti alamatnya yang di BSD ya Pak Asmi terima kasih Pak Bapak, saya tidak dengar Pak Asmi saya kan kirim buku itu ini alamatnya di BSD alamat museumnya di BSD benar ya Pak Asmi benar itu ada Pak Aryadi Adi Sucipto ya ya kayaknya kita sudah lama kenal Pak ya berkawan di dunia maya ya Pak ya mungkin ini saya sudah bisa pamit diri Pak Aldi sudah Pak Asmi terima kasih banyak terima kasih semuanya ya, tetap semangat ya terima kasih terima kasih sampai ketemu sampai ketemu kakgu kakgu mana kakakku satu itu halo Pak sampai ketemu lagi ya Pak sedih nih saya mau pencet lift ini sedih saya ya sampai jumpa sampai jumpa semua yuk sampai jumpa sampai jumpa terima kasih Kosmi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.